Selamat sahabat Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama memuji Tuhan dari Latisyon nomor 421, ada tempat tenang-tenang, dekat di hatimu, tempat tiada dosa telur, dekat di hatimu. Oh Yesus Juru Selamat, diputus Allah, berikanlah kami tempat, dekat di hatimu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Alleluia. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Benar ya Tuhan, kami ciptaanmu mengakui engkau sebagai Tuhan yang maha kuasa. Terpujilah namamu karena engkau lah yang memulai detak jantung kami yang pertama dalam kandungan hidup dan melanjutkannya sampai hari ini. Sekarang kami siap untuk menyembah engkau melalui perbaktian saat ini. Terimalah penyembahan kami, Tuhan, dan ampunlah kami dari kelemahan dosa dan kesalahan kami yang banyak. Karena kami berdoa dan berdoa dan berbakti hanya di dalam satu lama yang indah, ialah Yesus Kristus yang adalah Tuhan pencipta dan juru selamat kami. Amin. Litani padahal sahabat yang suci ini diambil dari kitab 2 Timotius 1 ayat 9, 10, dan 12. Alam menyelamatkan kita dan memanggil kita supaya menjadi umatnya sendiri. Ia melakukan itu bukan berdasarkan apa yang kita sudah kerjakan, melainkan berdasarkan rencananya sendiri dan rahmatnya. Ia memberikan kita rahmatnya melalui Kristus Yesus sebelum dunia ini. Diciptakan. Dan sekarang, Allah menunjukkan rahmatnya Kristus berkaryaknya. Dengan berdasarkan rencananya, Kristus Yesus. Kristus memanakan kawasan Maria dan mengolah hidup yang ada ini melalui kata-kata Kristus. Bersama. Itulah sebabnya saya menderita semuanya ini. Tetapi saya tetap yakin sebab saya tahu betul siapa yang saya percaya. Saya yakin bahwa apa yang sudah ia percayakan kepada saya, ia sanggup juga menjaganya sampai pada hari kiamat. Terima kasih. 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 Kepada Tuhan, dengarkanlah perkataan Tuhan. 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 Para sahabat yang indah ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat Tuhan. Kepada Tuhan, menyadari akan segala kelemahan dan dosa kami. Kepada Tuhan, kami rindu untuk bermohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan akan mengampuni kami. Dari dosa yang pelanggaran kami, agar ketika kami datang ke hadiratmu pada sahabat ini. Kamu boleh dilayakan untuk memuji dan memulihkan engkau dan untuk bermohon kepada Tuhan. Bapak surga kami, saat ini Tuhan, kami bermohon untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam kondisi kesehatan yang menurut. Kami berdoa untuk Bapak Yaakub Hartanto. Kami yang melayakan Tuhan yang mengalami permasalahan dengan kesehatan mereka. Kami berdoa untuk kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk berdoa untuk bersyukur. Memuji dan memulihkan Tuhan oleh sebab kasih dan kebaikan yang kau sudah nyatakan kepada saudara-saudara kami. Tuhan, Bapak surga kami, kami juga berdoa untuk para guru dan juga siswa-siswi berdoa akan hanya semuanya. Yang sahabat ini melakukan pelayanan di jemaat Simo Sudamulyo dan juga jemaat Tidak Tuhan. Kami rindu biar Allah Tuhan akan boleh menolong mereka. Menyertai dalam pelayanan yang mereka lakukan. Bukan untuk keagungan bagi diri. Tetapi biarlah semuanya untuk kekujian, hormat, dan sembah bagi nama Tuhan saja. Kami juga berdoa yang Tuhan itu setiap pergumulan yang kami miliki masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan tahu itu semuanya. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan solusi itu setiap pergumulan kami. Memberikan yang terbaik kepada masing-masing kami. Agar kami mulai menikmati sukacita di dalam hidup menandangkan Tuhan. Dan berdasarkan khusus untuk hambamu pendeta Firman Kabbalah yang akan menyampaikan pekabaran firman kepada sahabat ini. Kami percaya berapa-apa yang menjadi bahagian beliau. Sehingga pekabaran firman Tuhan yang sampaikan. Meninggikan Tuhan dan membawa menjadi berkat bagi masing-masing kami yang mendengarkannya Tuhan. Bapak, saat ini kami menguat-riba di dalam doa pribadi masing-masing kami. Setiap permohonan yang lahir dari hati kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkan setiap permohonan kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan akan menonton. Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kami. Memberikan yang terbaik sesuai dengan kerendamu. Menjadi berkat bagi masing-masing kami. Dan membawa kekucian sebagai hormat bagi nama Tuhan. Kami persembahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat dan padaku sekarang. Tuhan Yesus Kristus. 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 Dari mana pemanggaman tentang penata layanan ini berasal Penata layanan adalah pemanggaman yang kita temukan dalam artikel tentang dua hal Siapa kita dan siapa Tuhan Dengan demikian penata layanan menggambarkan kebutuhan kita di hadapan atas Mari kembali ke atas Tuhan adalah pencipta segalanya Anda, saya, lingkungan, angkasa lewat Semua ada karena dia menciptakannya Semua yang kita miliki adalah karena dia Segalanya dan banyak lagi kita memiliki identitas dan perwajiban Karena keguguran kita sebagai ciptaannya Kedatian 1 ayat 27 dan 28 Mengatakan Mata Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Menurut gambar Allah Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan Diciptakannya mereka Alat-alat memberkati mereka Alat-alat berfirman kepada mereka Beranak itulah dan bertambah banyak penuh Penuhilah bumi dan takutkanlah itu Berkuasalah kakus ikan-ikan di bawah dan burung-burung di udara Dan atas segala bernyata yang merayak bumi Beberapa orang mengambil ayat ini Sebagai izin untuk melakukan apa-apa yang mereka sukai dengan ciptaan Allah Sangatlah penting untuk mengingat Bahwa ketika kita telah diberi kekuasaan Itu masih daerah kekuasaan Allah Kita bukan memilik Kita adalah pengelola atas nama pemilik Ambilan Harilah kita perhatikan dengan baik Apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita Selamat menikmati 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 Saya rindu membagikan firman Tuhan Ayat temanya Ayat bersahutannya Dari dalam kitab wahyu Namun saya ambil topiknya Judulnya adalah Teofani Apakah Teofani itu? Tentu dengan mudah Anda akan mencari Di zaman sekarang ini Dengan teknologi yang canggih Di internet Ataupun Di kamus Maka saudara akan dapati Apa yang dimaksud dengan Teofani Namun sebelum kita berlanjut Saya bergembira bila mana pada saat ini Boleh berbagi firman Tuhan Dengan Bapak Ibu sudah sekalian Sahabat ini Tentunya ini bukanlah kali yang pertama Saya ada di Anjas Moro ini Sebagaimana yang telah tadi diumumkan di awal Karena saya merasa dibesarkan di sini Semenjak SMP, SMA Saya terbiasa untuk Diminta memimpin acara PA Dari Sekolah Advent Anjas Moro Sehingga berulang kali berdiri di tempat ini Namun tentunya sekarang sudah berbeda Karena gereja yang baru Yang baru kali pertama Saya di sini Untuk berbagi firman Tuhan Saya jadi Teringat Masa kecil dulu Sebelum sekolah pun Saya bisa merasakan Bagaimana dulu orang tua saya tinggal Di belakang Di rumah yang bertingkat Dan hanya satu jalannya Satu tangga Lalu pernah terjadi Kamar mandi yang di bawah terbakar Dan kemudian Keluarga yang di atas Hanya punya satu akses keluar Harus melewati Kamar mandi yang terbakar di bawah tangga Tapi Tuhan itu ajaib Abang-abang tukang becak Dekat juga kami dengan mereka Suka mangkal di depan Mereka lah yang kemudian Membantu Keluarga kami Saat itu Ceritanya adalah Saya masih kecil Diceritakan oleh kakak-kakak saya Papa mama saya Lagi keluar kota Hanya dititip kepada tante Kalau gak salah Dan kakak saya yang pertama Harus menggendong Adiknya Oh iya Saya lima bersaudara Kakak saya empat perempuan semua Saya yang bungsu Satunya laki Kakak saya yang pertama Harus Gendong satu adiknya Lalu tarik satu adiknya Tapi karena Ditarik dari tempat tidur Ditariklah kakinya Bukan tangannya Sehingga Kakak saya yang satunya itu Turun tangga itu Dalam keadaan Ditarik-tarik Kakinya yang ditarik Kakak saya Umur Masih kecil sekali Waktu itu Masih SD Kalau gak salah Kakak saya yang nomor satu Hanya untuk menolong Adik-adiknya Kemudian Tante saya Urus yang lain Gendong saya Dan sebagainya Melewati Api yang terbakar Dengan kepulan asap Yang sudah menutupi ruangan Dan sebagainya Ah banyak cerita Kalau Tentang Anjas Moro ini ya Saya juga mendengar cerita Bagaimana ibu saya Dan ibu Elizabeth Sebagai guru Sukarela pertama Ketika papa saya Memulai Memulai sekolah Advent Anjas Moro ini Dan Waktu SMA juga Banyak sekali Yang boleh Saya Nikmati Dan Pelajari Di Anjas Moro ini Jadi kalau kemana-mana Saya pergi Diminta diperkenalkan Nama asli saya Hoki Kurniawan Kabanga Di identitas saya Tidak ada nama Irwan Sebenarnya Irwan itu Hanya nama panggilan Nama sayang-sayang Tapi gak apa-apa Saya senang juga Dipanggil dengan nama sayang-sayang Cuma Nama aslinya Hoki Kurniawan Kabanga Karena di sekolah Di Ayas Semuanya sudah sistem Komputerisasi Begitu terdaftar Dengan pasport Dan sebagainya Maka secara otomatis Di kelas dosen-dosen Sudah tahu semua Nama Siapa yang Mahasiswa-mahasiswanya Jadi mereka tinggal Panggil nama saja Hoki Jadi di Ayas Tidak ada yang kenal Nama Irwan Yang mereka tahu Hoki Dari mana Hoki itu Papa saya Mengembalakan jemaat Di jemaat Anjas Moro ini Punya tiga anak Putri semua Seperti sekarang Saya punya tiga anak Putri semua Akhirnya Papa saya mengharap Anak laki-laki lahir Akhirnya Anggota-anggota jemaat Anjas Moro bilang Kalau lahir laki-laki Kasih nama Hoki Untung ini Rejeki Tapi begitu lahir Yang terlahir Wanita lagi Perempuan lagi Akhirnya Papa saya Agak sedih juga Saat itu Tapi Anggota jemaat Anjas Moro Mengatakan Kasih nama Meili Artinya cantik Itu sebabnya Kakak saya nomor empat Namanya Meili Setahun kemudian Baru saya keluar Baru Hoki Namanya Hoki Kuryawan Itulah sejarah Nama saya Kenapa diberi nama Oleh anggota jemaat Anjas Moro disini Yang kalau Pergi kemana-mana Diminta untuk Membagikan firman Tuhan Diminta memperkenalkan Terbawa-bawalah Jemaat Anjas Moro ini ya Papa saya dulu Sejarahnya begini Dan saya diberi nama Hoki Yang artinya Untung Atau rejeki Dan saya beruntung Tentunya Untuk boleh bersama-sama Pada sabat hari ini Namun keberuntungan Yang paling utama Saat ini Saya ingin bagikan Dalam konsep Mengenai Theofani Apakah Theofani itu Theofani adalah Manifestasi Atau Pernyataan Allah Kepada seseorang Kepada Manusia Dari bahasa Gerikanya Theofania Theos God Tuhan Fanein Tushio Jadi Tuhan Menyatakan dirinya Kepada Manusia Itulah Theofani Sementara Kelompok katanya Adalah Epifani Epifani Juga sama Artinya Satu saat Dimana Tuhan Menyatakan Dirinya A moment of A sudden And great Revelation Dari bahasa Gerika Epifani Yaitu To reveal Atau To show Saat ini Saya ingin Kita Mencari Tahu Tentang Bagaimana Pernyataan Tuhan Kepada manusia Namun dalam Kitab yang Terakhir Kitab Wahyu Dan Saya puji Tuhan Diberikan kesempatan Untuk belajar Kitab Wahyu Selama bersekolah Di Ayas Mengambil Mata kuliah Di sana Dengan segala Tuntutannya Dan saya Bersyukur Wow Ternyata Kitab Wahyu Adalah Kitab Yang saya sebut Ajaib Dalam Kitab Wahyu Inilah Tertulis Tujuh Kali Blessed Is he Who Read Diberkatilah Dia Berbahagialah Dia Yang Membaca Dan melakukan Apa yang tercatat Di dalamnya Ada berkat khusus Diulang Tujuh kali Dan kita tahu Dalam Alkitab Angka tujuh adalah Angka yang sempurna Tujuh kali Kesempurnaan itu Untuk Siapa mereka yang Belajar Dan mendalami Kitab Wahyu Dan saya Bersyukur Saya puji Tuhan Ternyata Tuhan memberikan Kesempatan Kepada saya Semakin terus Untuk Mendalami Saya ingin Mulai Dari ayat Bersahutan Yang kita baca Tadi Dalam Wahyu 2 21 Ayat 1-3 Disebutkan Lalu Aku melihat Langit yang Baru Dan Bumi yang Baru Sebab Langit yang Pertama Dan Bumi yang Pertama Telah Berlalu Dan laut Tidak Ada Lagi Ini Adalah Pernyataan Ketika Nanti Yerusalem Baru Itu Turun Kerajaan Surga Itu Turun Lalu Ayat Kedua Dikatakan Dan Aku Melihat Kota Yang Kudus Yerusalem Yang Baru Turun Dari Surga Dari Allah Yang Berhias Sebagai Pengantin Perempuan Yang Berdandan Untuk Suaminya Saya Yakin Kita Sudah Terbiasa Dengan Ayat Ini Tapi Ayat Ketiga Ada Yang Saya Ingin Lebih Kita Mendalaminya Supaya Kita Tidak Hanya Di permukaan Saja Membacanya Hanya Supervisial Saja Kita Harus Masuk Lebih Dalam Lalu Lalu Aku Mendengar Suara Yang Nyaring Dari Tata Itu Berkata Lihatlah Kemah Allah Ada Di Tengah Tengah Manusia Dan Ia Akan Diam Bersama Sama Dengan Mereka Mereka Akan Menjadi Umatnya Dan Ia Akan Menjadi Allah Mereka Setelah Memperkenalkan Surga Rius Alem Terdengarlah Suara Kemah Allah Ada Di Tengah Tengah Manusia Kita Tau Kemah Disini Dari Bahasa Aslinya Menunjuk Kepada Bait Suci Dan Bait Suci Adalah Lambang Dari Hadirat Tuhan The Presence Of God Namun Sebelum Ketitik Teofani Itu Dimana Tuhan Datang Untuk Bersama Sama Tinggal Bersama Manusia Disebutkan Suara Itu Terdengar Dengan Suara Yang Nyaring Kenapa Harus Ada Kata Yang Nyaring Kenapa Bisa Saja Sebenarnya Begini Lalu Aku Mendengar Suara Dari Tahta Itu Cukup Bukan Kita Bisa Mengerti Tapi Tidak Tuhan Mau Supaya Rasul Yohanes Mencatat Suara Yang Nyaring Seruan Yang Nyaring Bukan Hanya Suara Saja Berarti Bagaimana Membayangkan Suara Yang Nyaring Ini Dalam Bahasa Aslinya Bahasa Gerika Adalah Phone Megale Seringkali Dari kata Phone Dan Mega Phone Suara Sound Mega Besar Kemudian Diterjemahkan Dalam Bahasa Inggris Great Voice Yang Version Yang Lain Mengatakan Loud Voice Loud Cry Atau Strong Voice Wah Ini Berarti Suara Yang Besar Suara Yang Dasyat Suara Yang Keras Saya Tidak Tau Yang Jelas Ketika Yohanes Di Pulau Patmos Berulang Kali Mendengarkan Suara Ini Ternyata Disebutkan Bahwa Suara Ini Dicoba Untuk Dipelajari Oleh Banyak Pelajar Alkitab Tapi Mereka Kurang Dapat Makna Tersembunyi Di Balik Itu Ini Menjadi Tantangan Tersendiri Juga Buat Saya Yang Belajar Alkitab Saat Itu Untuk Mencari Tahu Apa Ini Phone Megale Dan Kenyataannya Phone Megale Suara Yang Nyaring Seruan Yang Nyaring Ini Ternyata Di Dalam Alkitab Itu Khususnya Penjajian Baru Muncul 44 Kali Tetapi 22 Kali Semuanya Di Kitab Wahyu Jadi Dengan Kata Lain Kitab Wahyulah Yang Paling Banyak Mencatat Mengenai Phone Megale Seruan Nyaring Disitu Saya Mulai Harus Coba Sapilah Satu-satu Ayat Mana Saja Yang Keluar Tentang Phone Megale Ini Dan Anda Bisa Baca Itu Ayat Yang Saya Cantumkan Disitu Yang Muncul Berulang Mengenai Suara Yang Nyaring Seruan Yang Nyaring Saya Juga Bertanya Tanya Akhirnya Kenapa Suara Yang Nyaring Keluar Begitu Banyak Di kitab Wahyu Di kitab Yang lain Jarang-jarang Kenapa Yang banyak Justru di kitab Wahyu Apakah Frase Ini Ada Yang Penting Yang Signifikan Yang Tuhan Mau Ajarkan Kepada Manusia Kenapa Muncul Berulang Kali Lalu Apa Motif Di balik Seruan Yang Nyaring Ini Terdengar Lalu Yang Penting Juga Adalah Pelajaran Rohani Apa Yang Bisa Diambil Dari Seruan Nyaring Ini Dari Fone Megale Kita Tahu Bahwa Yohanes Waktu Mencatat Kitab Wahyu Dia Sedang Dibuang Di Pulau Patmos Dan Suara Yang Terbesar Dan Terdasyat Yang Pernah Didengar Yang Sering Dan Biasa Didengar Oleh Yohanes Saat Itu Bukan Dentuman Bom Atom Karena Saat Itu Belum Ada Bom Atom Tetapi Yang Terdengar Terdasyat Yang Terdengar Oleh Yohanes Di Pulau Patmos Adalah Suara Dentuman Gelombang Laut Ombak Laut Saya Pernah Mengalaminya Ketika Mengembalakan Jemaat Di Bali Kami Mengantar Tamu Dan Kami Beristirah Di Pulau Di Pantai Dreamland Saat Itu Masih Baru Baru Dibuka Dan Ombak Disitu Adalah Ombak Yang Terkenal Tinggi Dicari Cari Oleh Para Apa Ini Peselancar Untuk Datang Kesitu Dan Bermain Selancar Disana Satu Satu Ketika Ketika Kami Datang Kesana Saya Bawa Anak Sementara Urus-Urus Tiba-tiba Kami Dengar Ledakan 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 Apa Ini Begitu Kami Lihat Ternyata Bukan Ledakan Itu Adalah Suara Hantaman Dari Gelombang Itu Kepantai Mirip Ledakan Dari Situ Kemudian Saya Ingat Rupanya Dulu Mungkin Yohanes Di Pulau Patmos Mendengarkan Dentuman Demi Dentuman Yang Sama Tentang Besarnya Suara Ini Sehingga Tidak Heran Wahyu Satu Ad 15 Suara Tuhan Pun Dilambangkan Dengan Bagaikan Gesau Air Wah Ini Suara Yang Biasa Terdengar Oleh Oleh Yohanes Saya pun Ingin Mencari Tahu Dalam Kitab Wahyu Kalau seruan Nyaring Ini Begitu Dasyat Dan Begitu Besar Didengarkan Kira-kira Siapa Yang Memperdengarkan Cari tahu Kemudian Kapan Diperdengarkan Kemudian Dimana Diperdengarkan Dalam Vision itu Dalam Penglihatan Penglihatan Itu Dimana Diperdengarkan Kemudian Kepada Siapa Ini Suara Diperdengarkan Kira-kira Bagaimana Suaranya Mudah Saja Setelah Itu Cari Saja Semua Secara Sederhana Dalam Kitab Wahyu Yang ada Catatan Mengenai Fone Megale Memang 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 harus Ambil Waktu Baca Hanya Dari Dalam Alkitab Baca Tekstnya Baca Konteksnya Dapatlah Satu Persatu Dari 22 Ayat Itu Maka Saya Coba Masuk Bikin Bagan Ya Tentu Disini Tidak Bisa Baca Tetapi Saya Coba Bikin Bagan Lalu Yang Pertama Siapa Yang Memperdengarkan Yang Kedua Dimana Yang Ketiga Kapan Bagaimana Dan Terus Itu Dan Ternyata Konteksnya Menjelaskan Keterangan Demi Keterangan Muncul Dan Saya Dapati Setidaknya Kita Tidak Tidak Belajari Semua Pada Sahabat Ini Tetapi Ada Yang Sebagian Yang Ingin Saya Bagikan Tentang Fone Megale Ini Suara Yang Dahsyat Ini Yang Memperdengarkan Ada Empat Terdiri Dari Empat Pertama Makhluk Ilahi Allah Sendiri Pencipta Tapi Yang Kedua Ada Juga Seluruh Ciptaan Allah Di Alam Semesta Ketika Yesus Dinobatkan Jadi Raja Ingat Wahyu Empat Pelar Wahyu Empat Seluruh Menimba Dan Kemudian Bernyanyi Dengan Suara Yang Fone Megale Suaranya Nyanyi Ada Juga Mereka Dari Sorga Tapi Bukan Makhluk Ilahi Malaikat Tua Tua Mereka Mereka Makhluk Sorga Tapi Bukan Makhluk Ilahi Mereka Ciptaan Tuhan Tapi Mereka Bukan Umat Tebusan Seperti Kita Mereka Kudus Dan Mereka Memperdengarkan Suara Itu Dan Yang Terakhir Adalah Suara Dari Umat Tebusan Itu Sendiri Kita Manusia Yang Berdosa Yang Akan Ditebus Kita Juga Memperdengarkan Suara Yang Besar Seruan Yang Nyaring Saya Coba Bahas Satu Saja Mulai Dari Wahyu Satu Ayat Sepuluh Disebutkan Begini Pada Hari Tuhan Ini Sudah Menjawab Pertanyaan Kapan Kapan Itu Pada Hari Tuhan Hari Sabat Aku Siapa Ini Yohanes Dikuasai Oleh Roh Dan Aku Mendengar Dari Belakang Suatu Fone Megale Suara Yang Nyaring Seperti Bunyi Sangka Kala Siapakah Yang Memperdengarkan Ini Jawabannya Ada di Ayat 17 Dia Dia Yang Memperkenalkan Diri Sebagai Alpha Dan Omega Janganlah Takut Aku Adalah Yang Awal Dan Yang Akhir Siapakah Alpha Dan Omega Ini Ayat 13 Mencatat Dia Disebut Sebagai Serupa Dengan Anak Manusia Dan Kalau Pergi Kecatatan Yohanes Penulis Kitab Payu Ini Sebelumnya Ketika Dia Masih Jadi Murid Yesus Yohanes 8 28 Yohanes 12 23 Dan Banyak Ayat Yang Lain Menyebutkan Anak Manusia Itu Adalah Yesus Kristus Ternyata Kali Ini Yesus Kristus Hadir Menyatakan Dirinya Dia Adalah Oknum Ilahi Dan Terdengar Suara Yang Dasyat Suara Yang Besar Dan Yohanes Bertemu Dengan Yesus Saat Itu Dan Kehadirannya Manifestasi Dari Kealahan Yesus Kristus Saat Itu Teofani Ditandai Dengan Suara Yang Dasyat Phony Megale Great Voice Mari Kita Coba Cari Tau Ternyata Suara Yang Nyaring Ini Di Ayat 10 Disebutkan Seperti Bunyi Sangkakala Adakah Ayat Kitab Lain Di Alkitab Yang Mencatat Mengenai Bunyi Sangkakala Ada Masih Ingat Cerita Ketika Yes Allah Menampakkan Dirinya Di Gunung Sinai Ketika Musa Selama 40 hari Tidak Makan Dan Tidak Minum Menerima Hukum Tuhan Lalu Orang Israel Mengira Musa Sudah Mati Di Gunung Sinai Lalu Mereka Menyembah Ini Apa Ini Lembumas Saat Itu Disebutkan Ketika Pada Akhirnya Allah Ingin Menampakkan Dirinya Kepada Umat Israel Ayat Ini Menyebutkan Keluaran 19 Ayat 16 Dan Terjadilah Pada Hari Ketiga Pada Waktu Terbit Fajar Dan Guru Dan Kilat Dan Awan Padat Di Atas Gunung Dan Bunyi Sangka Kala Yang Sangat Keras Sehingga Gemetarlah Seluruh Bangsa Yang Ada Di Perkeman Ternyata Suara Ini Yang Serupa Dengan Yang Dalam Kitab Wahyu Tadi Ditandai Dengan Gemuruh Yang Besar Bunyi Sangka Kala Yang Keras Ini Adalah Tanda Dari Manifestasi Kehadiran Allah Ini Adalah Tanda Dari Teofani Bagaimana Allah Menunjukkan Dan Menyatakan Dirinya Dan Saat Itu Adalah Saat Dimana Musa Menerima Sepuluh Hukum Allah Kalau Mau Dikaitkan Banyak Sekali Kaitannya Sekarang Yesus Menggunakan Gambaran Yang Sama Hadir Digambarkan Sebagai Makhluk Ilahi Yang Menunjukkan Dirinya Kepada Yohanes Dan Terdengar Suara Yang Besar Dan Bunyi Sangka Kala Kalau Dikaitkan Dengan Kitab Keluaran Ini Yesus Yang Menampakan Diri Kepada Bangsa Israel Allah Yesus Sendiri Adalah Allah Kalau Dikaitkan Dengan Penerimaan Sepuluh Hukum Yesus Itu Sendiri Adalah Hukum Itu Sendiri Dan Ini Semua Kaitannya Sangat Erat Masih Ingat 1 Thessalonica 4 16 Bagaimana Kedatangan Yesus Yang Kedua Kali Nanti Terjadi Sebab Pada Waktu Tanda Diberi Yaitu Pada Waktu Penghulu Malaikat Berseru Dan Sangka Kalah Allah Berbunyi Bunyi Sangka Kalah Lagi Itulah Tanda Kedatangan Yesus Yang Kedua Kali Itulah Tanda Theophany The Appearance Of God Pernyataan Allah Kepada Manusia Saya Bersyukur Ketika Saya Dapati Ternyata Begitu Belajar Satu Persatu Ayat Ini Di Kitab Wahyu Ada Tiga Hal Yang Dapat Dirangkumkan Disimpulkan Mengapa Ada Fone Megale Yang Pertama Adalah Fone Megale Berkaitan Erat Dengan Judgment Penghakiman Tuhan Dan Yang Kedua Adalah Teovani Manifestation Of God Dan Yang Ketiga Adalah Worship Penyembahan Kepada Tuhan Itu sebabnya Penyembahan Kita bukanlah Penyembahan Yang Sembrono Tetapi Penyembahan Yang penuh Dengan Kedahsyatan Penyembahan Yang penuh Dengan Kehikmatan Penyembahan Yang penuh Dengan Kemuliaan Dan Itu Tercatat Dalam Kitab Wahyu Tiga hal Ini Yang merangkum Semua Fone Megale Yang ada Di Dalam Kitab Wahyu Tapi Ada Yang bertanya Kepada Saya Bagaimana Dengan Penghakiman Hmm Penghakiman Begitu Anda mendengar Kata Penghakiman Kira-kira Apa yang Muncul Dalam Benak Anda Apa Yang Anda Rasakan Begitu Dengar Kata Penghakiman Wah Pertama Kali Saya Dengar Mengenai Penghakiman Yang Muncul Ada Rasa Takut Duh Penghakiman Takut Sudah Sekalian Kita Tidak Perlu Takut Pekabaran Mengenai Penghakiman Hari Ini Saya Harap Kita Pulang Dengan Paradigma Yang Berubah Dengan Wacana Yang Diubahkan Kenapa Saya Kasih Ilustrasi Singkat Pekabaran Penghakiman Itu Tidak Ubahnya Tidak Bedanya Saya Analogikan Dengan Lampu Lalu Lintas Kalau Ada di Belauran Lampu Lalu Lintas Dari Jauh Anda Naik Motor Roto Naik Mobil Lampu Lalu Lintas Takut Lari Apakah Begitu Anda Takut Menghindari Lampu Lalu Lintas Tidak Lampu Lalu Lintas Itulah Yang Memberitahu Kepada Kita Kapan Harus Berhenti Kapan Berhati Berjaga Dan Kapan Itu Boleh Jalan Dan Itulah Pekabaran Penghakiman Kita Karena Kita Tahu Bahwa Pekabaran Penghakiman Dalam Kitab Wahyu Adalah Memberitahu Kepada Umat Manusia Proses Dari Keadilan Tuhan Jadi Pekabaran Penghakiman Bukanlah Pekabaran Yang Harus Ditakuti Justru Kita Harus Mengerti Supaya Kita Tahu Kapan Tuhan Bilang Ini Tidak Boleh Stop Yang Ini Berjaga Hati Hati Ini Lakukan Karena Kenapa Kalau Kita Takut Sama Lampu Merah Lalu Kita Bilang Sudahlah Lampu Merah Menakutkan Cabut Saja Jatuhkan Kita Aman Benarkah Demikian Apa Yang Terjadi Kalau Lampu Merah Di Setiap Perempatan Jalan Kita Cabut Maka Yang Terjadi Pertama Kekacauan Dan Yang Kedua Kalau Di Indonesia Jalannya Kecil Kecil Kalau Di Luar Negeri Jalannya Seperti Bypass Besar Besar Tanpa Lampu Merah Dari Jauh Kelihatan Gak Ada Lampu Merah Perempatan Terjadi Maka Kalau Mobil Lewat Dari Sini Akan Mudah Terjadi Kecelakaan Yang Dapat Menyebabkan Kematian Artinya Kalau Tidak Lampu Merah Akan Terjadi Sesuatu Yang Lebih Mengerikan Terjadi Bagi Manusia Kalau Tidak Ada Pekabaran Penghakiman Akan Terjadi Sesuatu Yang Lebih Mengerikan Bagi Kita Yaitu Kebinasa Kebinasaan Itu Mengenai Pekabaran Penghakimannya Dan Ada Dalam Kitab Wahyu Supaya Kita Tahu Kapan Kita Jalan Kapan Kita Berhati-hati Berjaga-jaga Dan Kapan Harus Berhenti Jangan Lakukan Ini Karena Tuhan Bilang Gak Boleh Kalau Engkau Lakukan Ini Engkau Akan Jatuh Dan Sebagainya Sehingga Pekabaran Ini Memerlukan Perhatian Yang Besar Bagi Setiap Pembaca Kitab Wahyu Karena Ini Begitu Signifikan Begitu Penting Dan Ini Seharusnya Menjadi Pelajaran Yang Praktikal Bagi Jemaat Untuk Menjalannya Setiap Hari Ah Begini Maksudnya Dan Kita Praktekkan Bahkan Tadkala Kita Sekarang Ini Hidup Berjemaat Menanti Kedatangan Yesus Yang Kedua Kali Ayat Tema Kita Saya Ambil Dari Wahyu 18 Ayat 1 dan 2 Wahyu 18 Ayat 1 Dan 2 Ini Juga Menyebutkan Adanya Seruan Dengan Suara Yang Nyaring Kemudian Daripada Itu Aku Melihat Seorang Malekat Lain Turun Dari Sorga Ia Mempunyai Kekuasaan Besar Dan Bumi Menjadi Terang Oleh Kemuliaannya Dan Ia Berseru Dengan Suara Yang Kuat Katanya Sudah Rubuh Sudah Rubuh Kota Babel Kalau kita Baca Alkitab Bahasa Indonesia Atau Bahasa Inggris Pasti Kita Akan Menebak Kata Yang Sama Di Kitab Bahasa Aslinya Bahasa Gerika Pasti Yang Muncul Fone Megali Tapi Saya Sangat Terkejut Ketika Belajar Fone Megali Khusus Di Kitab Wahyu 18 Ayat 1 Dan 2 Yang Muncul Bukan Fone Megali Tapi Yang Muncul Adalah Iskura Fone Iskura Fone Ini Adalah Mighty Bukan Hanya Great Tetapi Mighty Berarti Dia Lebih Besar Daripada Great Lebih Keras Suaranya Lebih Dasyat Dan Lebih Hebat Saya Jadi Ingin Cari Tahu Kenapa Semua Menggunakan Fone Megali Tapi Khusus Di Wahyu 18 Tidak Pakai Fone Megali Pakainya Iskura Megali Iskura Maaf Fone Iskura Fone Suara Yang Mighty Kalau Kita Cari Tahu Saya Kemudian Mulai Telusuri Tentu Konteksnya Melihat Konteksnya Di ayat Satu Disebutkan Kemudian Daripada Itu Aku melihat Seorang Malaikat Tapi Malaikat Lain Turun Dari Sorga Kalau Diurut Kronologinya Malaikat Lain Ini Adalah Setelah Muncul Di Wahyu 14 Yaitu Malaikat Tiga Malaikat Dengan Pekabarannya Tapi Kemudian Muncul Malaikat Yang Satu Ini Siapa Malaikat Ini Jangan Lupa Alkitab Sarat Dengan Lambang Simbol Malaikat Disini Dari Bahasa Aslinya Adalah Angelos Jadi Angel Tapi Angelos Sejatinya Bermakna Messenger Utusan Itu Berarti Siapa Saja Yang Diutus Oleh Sorga Dapat Juga Disebut Sebagai Angelos Tidak Heran Dalam Kitab Wahyu Yesus Kristus Juga Disebut Sebagai Angelos The Mighty Angel Malaikat Yang Kuat Yang Dasyat Kali Ini Malaikat Lain Turun Dari Sorga Kata Turun Dari Sorga Juga Membuat Kategori Yang Spesial Bagi Malaikat Ini Kenapa Karena Dalam Kitab Wahyu Seringkali Diberitahu Dari Mana Berasal Itu Malaikat Maka Aku Melihat Malaikat Terbang Di Langit Maka Aku Melihat Malaikat Keluar Dari Baid Suci Ini Semua Asal Muasal Dari Malaikat Ini Menjadi Referensi Bagi Kita Untuk Mengerti Siapa Dia Dan Kalau Dibilang Turun Dari Sorga Maka Sorga Adalah Identik Dengan Tahta Allah Dan Malaikat Ini Adalah Pembawa Berita Yang Lainnya Yang Turun Dari Tahta Allah Dan Kalau Diteluzuri Maka Kita Dapati Bahwa Angelos Yang Satu Ini Adalah Juga Oknum Kealahan Walaupun Dia disebut Sebagai Angelos Tapi Saat itu Dia berperan Sebagai Messenger Utusan Dan Bukan Ciptaan Bisa Saja Dia Pencipta Itu Sendiri Sama Seperti Yesus Kristus Yang disebut Angelos Kali Ini Dia disebut Mempunyai Kekuasaan Yang Besar Dan Bumi Menjadi Terang Oleh Kemuliaannya Begitu Dia Datang Bumi Jadi Terang Dan Dia memiliki Kuasa Yang Besar Kita Coba Cari Tahu Ia Mempunyai Kekuasaan Terang Dan Besar Siapa Sumber Terang Sejatinya Mas Mur 104 S12 Memberikan Jawaban Allah Kita Pencipta Kita Garmen Jubah Jubah Adalah Terang Mas Masih ingat Di Bayat Suci Syekhinah Dimana Terang Berpijar Di Atas Tutupan Pendamaian Tabut Perjanjian Lalu Tuhan Mengatakan Disitu Aku Berbicara Kepadamu Terang Berpijar Ini Gak ada Dopnya Gak ada Lampunya Berbicar Berpijar Begitu Saja Melambangkan Hadirat Allah Terang Itu Sendiri Adalah Allah Itu Sendiri Dan Masih ingat Doa Bapak Kami Isinya Apa Karena Engkau Yang Punya Kerajaan Dan Kuasa Disini Disebutkan Ada Kuasa Dan Kemuliaan Lihat Kata-kata Yang Dipakai Terang Kuasa Kemuliaan Sementara Yesus Mengajarkan Doa Bahwa Allah Di Surga Punya Kuasa Punya Kemuliaan Dia Sendiri Daud Pemasmur Menyebutkan Berjubahkan Terang Itu Sendiri Jadi Ini Identik Dengan Kealahan Identik Dengan Oknum Kealahan Dan Kisah Rasul 10 13 Mengatakan Tentang Siapa Yang Punya Kuat Kuasa Yang Menuntun Yesus Kristus Yang Mengurapi Yesus Kristus Yaitu Tentang Yesus Dari Nasaret Bagaimana Allah Mengurapi Dia Dengan Roh Kudus Dan Kuat Kuasa Dia Yang Berjalan Berkeliling Sambil Berbuat Baik Dan Seterusnya Dan Kalau Kita Ingat Kisah Rasul 1 8 Maka Tuhan Berjanji Untuk Mengirimkan Roh Penghibur Roh Penolong Yang Yesus Diri Katakan Kalau Dia Datang Kamu Akan Menerima Kuasa Kuasa Identik Dengan Kuasa Kemuliaan Dan Terang Inilah Roh Kudus Inilah Oknum Dari Kalahan Yang Turun Dan Kali ini Di Wahyu Pasal 18 Dia Datang Dengan Suara Yang Nyaring Is Kurafone Kalau Bicara Mengenai Wahyu 18 Ini Konteksnya Bicara Tentang Apa Wahyu 18 Itu Sebenarnya Catatan Mengenai Babel Yang Rubuh Karakternya Kejahatannya Semuanya Ayat Yang Ada Dalam Kitab Wahyu 18 Itu Negatif Semua Karena Kasih Tahu Tentang Karakter Deskripsi Dan Kejatuhan Dari Babel Hanya Satu Ayat Saja Di Ayat Yang Empat Yang Sifatnya Positif Satu Itu Ayat Empat Itu Bunyinya Adalah Hai Semua Manusia Keluar Dari Babel Ini Panggilan Untuk Keluar Dari Babel Ini Satu Satunya Ayat Yang Positif Dalam Kitab Wahyu Pasal 18 Lalu Aku Mendengar Suara Lain Dari Surga Berkata Pergilah Kamu Hai Umat Pergilah Daripadanya Supaya Kamu Jangan Mengambil Bagian Dalam Dosa Dosanya Dan Supaya Kamu Jangan Turut Ditimpa Malapetaka Malapetakanya Inilah Panggilan Malekat Yang Lain Itu Yang Penuh Kuasa Roh Kudus Itu Untuk Keluar Dari Babel Supaya Jangan Tertimpa Oleh Malapetaka Malapetakanya Jangan Terlibat Dalam Dosa Dosanya Dan Ini Diserukan Dengan Suara Yang Lebih Hebat Dari Megale Bukan Hanya Mega Tetapi Iskura Bukan Hanya Great Tetapi Ini Mighty Lebih Besar Dan Itu Disuarakan Kepada Manusia Karena Karena Itu Kita Manusia Umat Tuhan Seharusnya Mengerti Tentang Malekat Ini Yang Menerangi Seluruh Bumi Dengan Kemuliaannya Sementara Ia Berseru Dengan Suara Yang Dasyat Dengan Suara Yang Nyaring Perhatikan Hamba Tuhan Mrs. White Mencatat Dua Kali While He cries Mightily Cries Mightily Itu Sudah Cukup Untuk Memberitahu Bahwa Dia Berseru Dengan Suara Yang Besar Tapi Ditambahkan Lagi Frase Berikutnya With A Loud Voice Dengan Suara Yang Keras Berarti Ini Menunjukkan Sesuatu Yang Genting Sesuatu Yang Penting Biarlah Umat Tuhan Keluar Bersedia Keluar Dari Babel Itu Karena Babel Itu Sebenarnya Sudah Jatuh Dan Umat Tuhan Harus Bersedia Terhadap Apa Yang Akan Terjadi Di Muka Bumi Ini Segala Bentuk Pengumbaran Penggunaan Harta Mementingkan Diri Kemurtatan Dan Yang Menguasai Bumi Ini Seharusnya Kita Hindari Kita Keluar Dari Situ Itulah Iskura Fone Menjadi Titik Awal Dari Wahyu Pasal 19 Sebelum Yesus Datang Yang kedua Kali Terjadi Pernikahan Anak Domba Inilah Suara Yang Paling Keras Yang Mau Diperdengarkan Kepada Umat Manusia Supaya Terlepas Dari Jeratan Babel Dan Setelah Itu Peristiwa Berikutnya Adalah Wahyu 19 Yesus Datang Dalam Lambang Perjamuan Pernikahan Anak Domba Dan Kita Bertemu Dengan Tuhan Di Angkasa Dan Inilah Teofani Yang Berikutnya Yesus Kristus Hadir Untuk Menjemput Umatnya Kemudian Dibawa Ke Sorga Ada Fase Selama Seribu Tahun Dan Setelah Seribu Tahun Muncullah Teofani Yang Berikutnya Yerusalem Yang Baru Turun Dari Sorga Dia Kemah Allah Ada Di Tengah Tengah Manusia Dan Allah Sendiri Diam Di Antara Kita Inilah Kerajaan Kekal Yang Selalu Kita Nyanyikan Dan Harapkan Inilah Kota Kudus Yang Baru Dimana Kita Selalu Berusaha Untuk Berfokus Pergi Kesana Ini Alah Sesuatu Yang Dahsyat Sehingga Saya Setuju Jika Umat Tuhan Kelak Mungkin Akan Bernyanyi Bila Yesus Datang Kembali Sangat Besarlah Sukacitaku Dengan Tulusku Sujud Dan Memuji Menyatakan Anggungnya Allahku Aku Memuji Jurus Selamatku Sungguh Besar Kau Allahku Allahku Sama Sama Aku Memuji Jurus Selamatku Sungguh Besar Kau Allahku Inilah Inilah Yang Selalusnya Menjadi Harapan Yang Mendarah Daging Dalam Hidup Ini Sehingga Kita Akan Selalu Berfokus Kepada Tujuan Akhir Kita Kembali Bertemu Sang Pencipta Allah Yang Maha Besar Tuhan Beserta Kita Dan Memberkati Kita Dalam Nama Yesus Amin Diabetes Rob Diabetes An K D Terima kasih telah menonton 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 Abang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton